Nah ini teman-teman Itu mbak Umi masih Nerusin goreng ayam ya Ayamnya belum selesai Ini ada mbak Rita Teman-teman Masak perjanan di jabur Joglonya mbak Renny Jadi sayurnya sampai Adem kita nunggu teman Belum datang ya yang Iya Ini dari kecil Sampai sekarang Masih ingat saya Salam Assalamualaikum Halo kesayangan Jumpa lagi dengan saya Renny Wong Deso Bersama tim Wadilwe Selamat datang ya Buat teman-teman yang pertama kali bergabung Buat keluarga online Yang jauh disana Dekat di hati Gimana kabarnya semua Semoga baik-baik saja Dan tidak kekurangan Satu apapun Amin Di kesempatan hari ini Kita mau masak Lumayan banyak Karena mau kedatangan Teman saya Teman-teman Ya Pak Bule-Bule Sama Bu Bule-Bule Nah Ini ada mbak Umi Nah Jadi hari ini Minta tolong mbak Umi Bantuin saya Teman-teman Itu ada mbak Titik juga Terus Bu Aisyah lagi sibuk di belakang ya Teman-teman Nah mbak Maul juga Ini lagi di depan Halo Oke langsung saja Buat teman-teman yang penasaran Jangan kemana-mana Ikutin keseron kita Hari ini Memasak di dapur mewah Renny Wong Deso Stay tuned Kita mau petik Daun singkong Keburu panas ya guys Lepas ya daunnya mbak Titik Ya Ini gemuk-gemuk Tuh dapetnya mbak Maul Dapetnya banyak sekali Siang-siang mbak Umi Masak ceker pedas Ceker mercon Bajunya merah Cekernya abang ya mbak Umi Bumbunya sudah sering sekali Di share sama Bu Bos Tinggal scroll video-video Ceker pedas Alabu Renny Wong Deso Tambahkan daun jeruk Biar harum Dan juga sering Nah di sebelah Mbak Titik Mau ngoreng kerupuk Karena kita semua Pecinta kerupuk Ditambahkan gula Secukupnya sesuai selera Tambahkan penyedap rasa Sesuai selera Ini tadi garamnya Sudah dicampur Pas ngulek bumbu Diaduk-aduk Sampai merata Biar enggak asin sebelah Kita masukkan Ceker yang sudah Direbus sebentar tadi Biar Agak alup Yang masak mbak Umi Hari ini Kita makan masakannya Mbak Umi Spesial Iya mbak Umi Diaduk-aduk Nah mbak Titi Mulai ngoreng kerupuk Kerupuk Tempe Tambahkan kecap Sesuai selera Biar warnanya Cantik Kayak yang masak Mbak Umi cantik Nah kerupuknya mbak Titi Sudah selesai Perpaduan Ibu dan anak Jurinya Bu Aisyah Nah ayo Bu juri Kan jurinya Bu bot Gimana masakan Anaknya Enak Gimana masaknya Anaknya Ternyata Anaknya Jago Masak Segoro Sopong Nguyai Ges Segoro Sopong Nguyai Siapa yang Najarin dulu Bu Aisyah Yang najarin Nenek 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 Soalnya Ibunya Nggak Tau Masak Ini cekernya Udah mateng Ges Waktunya Makan Siang Silahkan Ges Nah dipindah Diangkat sama mbak Umi Kita mau makan Habis ini Yang tua dulu Yang sepuh dulu Kepalanya Ges Bu Aisyah Suka kepala Oh enggak Selamat makan Selamat makan Nah ini yang masak Sekarang gilirannya Mbak Umi Yang ambil Nanti ibu kedatangan Tamu bule Dari Belgia Nah kita masakin Rendang spesial Dari dapur Reni Wong Desa Ini resepnya Sudah sering Sekali ibu share Di youtube Kalau penasaran Bisa cari Di bawah-bawah Videonya Banyak sekali Ini karena kita Keburu-buru Sebelum tamunya Datang Jadi kita masakin dulu Wes Nggak di video Tadi resepnya Wes Pokoknya ada Di video Ini kita masak Sampai airnya Benar-benar Menyusut Sampai bumbunya Meresap Kedalam Enak sekali Ini kita tutup Ya ibu Sekarang masih sibuk Nanti gabung Kita hari ini Mau memasak Daun singkong Sayur lodeh Ya Nah ini Ala-ala Reni Wong Desa Mungkin setiap orang Bumbunya berbeda Ya teman-teman Ada cabai besar Ada kunyit Ada lengkuas Tambahkan jahe Bawang merah Bawang putih Ada kemiri Cabai rawit Merica Garam Dan penyedap rasa Terus ini Daun singkongnya Sudah Saya rebus Tadi teman-teman Ya Dan sudah dipotong-potong Sama mbak titik Nah Ini bumbunya Mau tak goreng dulu Kalau teman-teman Mau dicoper Mentah Mau diulek Mentah Mau digoreng dulu Monggo Menurut selera saja Kita ambil Wajan andalan Mau masak Spaghetti dulu ya Jadi hari ini Juga ada Spaghetti Ini bawang putih Sama bawang bombay Kita Tumis Sampai harum Ini bumbunya Sudah harum Gak tau kenapa ya Tiba-tiba Goreng berambang Saya menangis Teman-teman Ngalem Biasanya longga Ini daging sapi Kurang lebih Satu kilo Yang sudah saya Coper Ini kita masukkan Kesini Jadi ini Spaghetti Ala-ala Gapur Ini wang desa Saya masukkan Ini saya tambahkan Saus tomat Bikinan sendiri Ini teman-teman Soalnya saya mau Kedatangan beberapa Teman baik saya Saya tambahkan Garam dan merica Ini sudah aku Ecik-ecik Rasanya sudah pas Kita masukkan Pastanya Teman-teman Ini tadi pastanya Sudah saya rebus Harus Sung cemplung Terus Kita aduk-aduk Sampai rata Nah bisa ditambahkan Dengan kemangi Kalau teman-teman suka Kalau gak suka ya Di skip Menurut selera saja Aku tuh jarang banget Masak pasta Teman-teman Dari bawah Di aduk selera Nah ini sudah Sebentar lagi Sudah mateng ya Tinggal nunggu kering saja Apinya paling kecil Jadi ada rendang Ada pasta Terus ada Daun singkong Sekitu teman-teman ya Mbak Umi Di ecik-ecik Saya apa Oke Rendang Wis Ini Pas rasanya Tapi kita biarkan Dulu sebentar Biar bener-bener Kering Teman-teman Kita pindah dulu Kita taruh sini Nih Nih Goreng-goreng Ayo Lanjut Masak Masak Lodeh Ini Bumbu Buat Sayur Daun singkong Kita tumis-tumis Sampai harum Teman-teman Kita tambahkan Daun jeruk Biar harum Pokoknya Kalau masak ya Teman-teman Kita tumis Bumbunya Sampai Bener-bener harum Ini Bumbunya Sudah harum Kita tambahkan Santan Ini tadi Satu butir Kelapa ya Teman-teman Sing marut Mas gemoy Cuma tadi pas Maret Gak di video Katanya Mas gemoy Kini-kini Tak ewangi Biar cepat selesai Tambahkan Garam sedikit Soalnya tadi Waktu menghaluskan Sudah dikasih garam Tambahkan Gula pasir Tambahkan Penyedap Rasa suka micin Tambahkan micin Nah ini Uh sampai Sudah Sulit diaduk Ini teman-teman Udah Takutnya nanti Tambah gosong ya Udah gini aja Udah Kuahnya sedikit Mantul Sekarang mau Goreng ayam Goreng dadar jagung Tempe kemung Yes Mantep Ini saya pindah dulu Nah kasih lihat Kelihatan enak apa enggak Enak sekali Ini tadi saya tambahkan Dua butir kentang Teman-teman Siapa tahu nanti Ada yang mau Sama kentang Biasanya kan Aku pakai kentang yang kecil-kecil Itu lah Tadi itu aku pikir-pikir Kasih enggak ya Kasih enggak ya Terus di rumah Kok ada dua butir kentang Yaudah aku potong-potong Masuk nih Gitu aja Sekarang kita masukkan Daun singkong Yang sudah Kita rebus Kita aduk-aduk Ini temen-temen ya Oh karik kentel ya Ini kelapanya Santennya bener-bener Banyak temen-temen Ini kalau ada Apa itu jenengnya Sambal cabai hijau ini enak Endok ya Cuma kan Kalau orang bule kan Enggak begitu suka pedas Kecuali suami saya Kecuali suami saya Tidak mau gak Ini dicep-cep sama mbak Titik Mbak Tidak mau Apa yang ngambil Yang kurang asin Apa kurang Sama yang ngomong Cicip-cicip Kurang apa? Empun ya bu Empun? Oh pangannya Berarti Ada takerannya Iya soalnya Soalnya kalau orang bule itu Enggak suka pedas Ini mbak Umi lagi bikin Tempe kemul Jadi tempenya itu dibalut Dengan tepung Makanya namanya tempe kemul Bukan mbak Umi aja Kalau kedinginan kemulan Tempenya ya dikemuli ya Enggak disinggu Yes Sudah gini Nah ini Ini kalau Enggak buat Tamu bule Ini tak powod Disi teman-teman Karena buat Purun Gihatan sing purun Bapak ini kok seneng Gata ini Oke Jadi tempenya Sebelum dimasukkan Ke adonan sini Itu tadi dikasih Garam ya teman-teman Kalau mau ditambahin Penyedap rasa Juga boleh Nah itu tadi pakai Tepung kobe Terus dicampur sama Daun berambang Wah itu aja Saya pindah Kesini Cantik sekali Kayak mbak Umi Kerjasama Ini tadi aku mikirnya Yang sebelah mau goreng ayam Tapi Tapi Nanti takut Minyaknya terlalu banyak Jelantah Teman-teman Yes Pamunya juga Masih di Jalan ya Sama 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 Biasa Ngopi Ngopi ya Um Ya Ngobek kopi Apa Ngobek teh Ngobek ya Ini kupon air Iya Kalau saya sungkan-sungkan Um Hari ini Banyuangnya puanas Teman-teman Ngoyu Cantik Nyong Ini yang kedua Juga sudah mateng Diangkat sama mbak Umi Habis ini Ngoreng Dader jagung Jadi buat Follower saya yang lama Sudah paham ya Kalau saya itu Sering banget Andalan katanya mbak Umi ya Bikin Dader jagung Atau pergedel jagung Mantul Saya itu seneng banget loh Baca komen-komen Mbak Reni Dulu saya gak bisa Bikin dader jagung Mengikuti resepnya mbak Reni Sekarang bisa Dulu kalau bikin dader jagung Itu ambiar Rasanya itu seneng banget Resep saya itu Bermanfaat Berguna Gitu Seneng pokoknya Yang ini juga sudah mateng Kalau masak sama mbak Umi itu Ngobos Teman-teman Ngobos itu Ngomong Ngomong terus Bercanda ya Ini resep Dader jagung juga Sudah sering banget Saya share Teman-teman Hari ini kita Sat-sat ya Soalnya masih ada Beberapa Menu Yang kita masak Mbak Umi Ini resepnya Mbak Umi cabenya mana enak enak ya mbak Siti kan dulu kan lihatnya cuma di video jadi sekarang kan nyata nah kita tiriskan teman-teman ini dadar jagungnya jadi di tempat saya tuh gak cuma makan saja ya ngepel bareng ya mbak Siti eh mbak Titi salah eh maaf dadar jagungnya juga sudah matang diangkat saumbruk ini loh ini ngoreng tahu buat pelengkap biar tidak galau saya ngoreng telur padang ini bawang perenya ada setengah kilo teman-teman saumbruk sama telur kasih penyedap rasa sedikit garam kalau mau ditambahkan sama parutan kentang juga boleh cuma kita gak pakai ya goreng telur padang hmm sinyaknya agak banyak teman-teman ya biar gembul ini kita balik ini kita balik pripon dibalik ya teman-teman tahunnya tidak bersahabat hari ini aku sampai cantik sekali cantik sekali enggak ya mbak tuh mbak Titi mau pulang nah cantik sekali ya telur padi yang ala-ala dapur ini wong besok apinya kecil saja teman-teman biar dalamnya tuh bener-bener matang ya ini sudah matang teman-teman tuh lihat sampai ke dalam-dalam sekarang kita goreng ayam nah nah ini teman-teman tebel banget ya ini favorit suami saya masih kemebul biasanya rendang itu kalau ada telur dadar tebel padang kayak ini cocok teman-teman ya ini dayahnya masih di perjalanan panganannya matang apa gak atin ini gak um ingat paham gak sembong-sembong itu apa biar gak meniup itu sembong kalau orang Banyuang kasih lihat ini tadi telur delapan nah ini teman-teman nah ayamnya sudah matang warnanya cantik sekali kayak mbak Umi di kopi nih teman-teman biar apa melek ya penyar kalau orang Banyuang biar penyar ini nanti buat mbak titik sudah pulang ya tadi ya nah dibawa pulang mbak Umi buat anak ya ya mbak Umi ya ini buat pak ribut nah buat papa katanya ayam ayam ayamnya ini ayam goreng sama tahu terus ada telur dadar padang terus itu ada onde-onde sama kucur gula merah ada pergeda jagung dan disini ada tempe kemul terus tak lupa disini 123 rendang yang yang habis kerja makan dulu makan mbak Umi bu Aisyah yuk makan dulu guys yang kerja soalnya tamunya masih nanti malam masih di jalan kita sabar menunggu iya mau jam 9 ini guys ini besti itu teman setia jadi nunggu ya jadi teman kita dari Blitar ya teman-teman nah ini diinget nanti biar enak ya terima kasih ini ada ceker ceker mercon ceker duer ini ini dari kecil sampai sekarang masih inget saya teman-teman ini teman-teman ini teman kita sudah datang kita mau makan jadi malam ini menunya simple please here yes and then here Nadia and me yes it's the boss ya please kita mau makan dulu nah ini mas-masnya terima kasih ayo nah ini bojo-bojo bernayu ikilo peh jan iya besayak monggo nah yo tomorrow you're on youtube iya iya iya